Oke silahkan Isnah waktu dan zoom dipersilakan Selamat sore, saya izin sering dulu ya Sudah muncul kan ya? Sudah-sudah Oke langsung aja Karena udah jam 4 Kali ini aku bakal bahas soal OSK Kebumian 2017 yang bagian meteorologi Yang pertama perkenalan dulu Nama aku Muhammad Isnah Ramadan Biasa dipanggil Isnah Aku udah pernah ikutan OSK Kebumian 2 kali Yang pertama tahun 2019 Sama 2020 Pas 2020 namanya Udah ganti jadi KSM Udah gak OSM lagi Sekarang KSM kan ya Terus aku dari SMA 1 Kebumen Sekarang di FDTM ITB Fakultas Teknik Pertambangan Perminyakan Udah cukup buat perkenalan gitu aja Eh langsung Langsung ke soal yang pertama Meteorologi Ini nomernya 61-80 Langsung aja ke soal yang pertama 61 Berdasarkan perubahan temperatur terhadap ketinggian Berdasarkan perubahan temperatur terhadap ketinggian struktur vertikal atmosfer bumi dapat dibetakan menjadi 4 lapisan Yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer Sumber panas bagi lapisan termosfer Ya Jadi Bumi kan ada 4 lapisan Atmosfer ada 4 lapisan Kalau dibagi secara vertikal gitu Yang paling bawah Troposfer Atasnya stratosfer Atasnya lagi mesosfer Atasnya termosfer Nah yang paling atas ini termosfer Sumber panasnya Ada yang mau nebak dulu Atau enggak Oke langsung Jawabannya radiasi matahari Kenapa radiasi matahari Ya karena termosfer kan kita tahu itu Bagian paling atas sendiri Sumber panasnya ya Cuma dari atas gitu Kalau Kalau misal troposfer kan dekat permukaan Jadi Troposfer sumber panasnya Sebagian besar dari permukaan Gitu Langsung Ada yang mau ditanyain Ayo teman-teman Kalau ada yang mau pengen nanya nih Atau Malu di Mic Bisa di kolom chat ya Silahkan Ya mungkin Next dulu aja Kita lanjut ke soal nomor 2 Nah Nah Nanti kalian udah Apa bahas Lapisan-lapisan atmosfer Terus Sumber panasnya Terus Soal nomor kedua ini Temperatur atmosfer Oh ini Ini salah Oh bener nih Temperatur atmosfer terendah terdapat pada lapisan Sebelumnya kita lihat ini dulu Apa grafik Di grafik Ya Temperatur terhadap ketinggian Ya Dilihat pas Tropopos ini Apa Temperaturnya Semakin ke atas Semakin turun Karena di Tropopos ini Sumber panasnya Dari permukaan Jadi Kalau dekat permukaan Panas Kalau Jauh dari permukaan Makin dingin Tropopos Ketinggiannya Sekitar 10 kilo 12 Segitulah Terus Abis troposfer Ada Tropopos Batas antara Troposfer sama Stratosfer Terus Di stratosfer Suhunya Semakin tinggi Semakin naik Di mesosfer Semakin tinggi Semakin turun Dan termosfer Semakin tinggi Semakin naik Ya Jadi Kalau dilihat Dari Grafiknya Yang terendah Ini Mesosfer Dari beberapa Literasi Di buku-buku Juga Suhu terendah Itu terdapat Di lapisan Mesosfer Kalau tertinggi Di termosfer Tapi ada Beberapa fakta Menarik Gitu Anu Kalau kita Berhenti Termosfer Meskipun Suhunya Tinggi Terdapat Sampai Berapa Berapa Sampai 100 Katakan Halo 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 Hasan Lanjut-lanjut Mungkin dia Bawa cermiknya Oke Kalau kita Ada di situ Meskipun Suhunya 100 derajat Kita Tidak Merasa Panas 100 derajat Kayak lagi Di oven Gitu Karena Di sana Apa Kerapanan udaranya Sangat kecil Jadi Tidak Kerasa Lanjut Nomor Tiga Ini Instrumen Instrumen Meteorologi Perhatikan gambar Berikut ini Alat ini Disebut Alat ini Ada yang Tau namanya Apa Enggak Kalau Belum Tau Ini Namanya Campbell Stroke Ya Bacanya Apalah Tau Ini Digunakan Buat Ngukur Lama Penyinaran Matahari Jadi Cara kerjanya Anu Cahaya Matahari Apa Datang Ke Ini Apa Bola Bola Kaca Nah Di bola Kaca Itu Cahayanya Bakalan Terbelokan Terfokuskan Gitu Ke Ke Sini Di Gini Eh Gak 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 Pointer Ya Nanti Akan Timbul Apa Ya Luka Bukan Luka Bakar Ayah Bakar Bekas Bakaran Gitu Di kertasnya Nanti Semakin Panjang Kan Matahari Bergeser Gitu Anu Secara Semu Bergeser Dari timur Ke barat Nanti Apa Kertasnya Juga Bakal Kebakar Bentuk Garis Gitu Nanti Panjangnya Diukur Terus Buat Tau Lama Penyinaran Matahari Anu Ada Beberapa Kondisi Kadang Ditemui Apa Di kertasnya Itu Hasil Bakarnya Enggak Enggak Apa Continue Kadang Apa Kebakar Terus Enggak Kebakar Kebakar Itu Gara Gara Mungkin Tertutup Awan Atau Ya Mungkin Tertutup Awan Terus Selain Anah Campbell Stroke Disini Juga Ada Beberapa Opsi Per Heliometer Termohidrograf Barograf Atmometer Masing-masing Gambarnya Kayak Gini Kalau Per Heliometer Itu Untuk Mengukur Intensitas Radiasi Matahari Oh Sudah Ada Ya Bisa Dibaca Sendiri Termohidrograf Untuk Temperatur Sama Kelembaban Udara Kan Ini Ada Dua Kertas Dua Gulungan Yang Satu Buat Mencatat Temperatur Yang Satu Buat Mencatat Kelembaban Terus Yang Samping Kanannya Lagi Ada Barograf Itu Alat Untuk Mengukur Dan Mencatat Tekanan Udara Lebih Kemencatat Nya Kalo Graf Kalo Meter Itu Untuk Mengukur Kalo Graf Untuk Mencatat Atmometer Untuk Penguapan Next Ada Yang Mau Ditanyain Ya Ana Rastek B Yang Kerasi Oke Next Nomor 4 Letak Geografis Indonesia Di Sekitar Ekuator Menyebabkan Rata Suhu Udara Konstan Sepanjang Tahun Kata Kuncinya Disini Konstan Sepanjang Tahun Variasi Suhu Udara Maksimum Di Indonesia Akan Teramati Secara Karena Suhunya Relatif Konstan Jadi Suhu Maksimal Minimum Suhu Dara Maksimal Minimum Di Ukurnya Harian Ya Karena Relatif Konstan Sepanjang Tahun Lanjut Aja Langsung Nomor 65 E Setelah Kejadian Hujan Lebat Dan Angin Kencang Yang Menyebabkan Dahan Dahan Pohon Patah Seorang Guru Pengampu Ilmu Kebumian Di Suatu SMA Meminta Muridnya Mengidentifikasi Nama Dan Kecepatan Angin Pada Kejadian Tersebut Berdasarkan Skala Bioford Jawaban Yang Benar Adalah Nah Kata Kuncinya Dahan Dahan Pohon Patah Kita Lihat Dulu Skala Bioford Tabelnya Tabel Skala Bioford Disini Bisa Dibaca Sendiri Bisa Ya Tapi langsung Aja Aku Udah Temu Ini Sampai Patah Kalau Skala 1 Sampai 7 Ini Cuma Goyang Goyang Belum Patah Mulai Patah Di Skala 8 Namanya Fresh Gale Kalau Bahasa Inggris Kalau Bahasa Indonesia Angin Ribut Kecepatannya Ada Beberapa Satuan Ada Knot Meter Per Sekund Ada Kilometer Per Jam Kalau Disoal Sebelumnya Satuannya Meter Per Second Namanya Angin Ribut Kecepatannya 17,2 Sampai 20,7 Berarti Jawabannya Eh Angin Ribut 17,2 Sampai 20,2 Jadi Kalau Skala Bioford Ini Materi Materi Hafalan Jadi Susah Bagi Yang Susah Menghafal Tapi Kita Bisa Ambil Apanya Ya Kayak Ciri-ciri Khususnya Ciri-ciri Ciri-cirinya Gitu Tiap Skala Ada Ciri-cirinya Bisa Dibaca Sendiri Lanjut Ke Soal Yang Ke 6 Ketika Sedang Berkemas Seorang Siswa Mengamati Fenomena Halo Dimana Bulan Tampak Memiliki Jencin Seperti Belangi Di Sekelilingnya Pilih Pernyataan Yang Benar Mengenai Nama Dan Jenis Awan Ya Mau Nebak Apa Langsung Aja Langsung Aja Ya Halo Itu Adalah Fenomena Optik Berupa Lingkaran Cahaya Di Sekitar Matahari Dan Bulan Umumnya Karena Refleksi 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 Cahaya Oleh Kristal S Pada Awan Awan Tinggi Awan Zero Zero 100 Jadi Jawabannya Yang Benar Adalah Ini Gambarnya Halo Di Matahari Kayak Gini Kalau Di Bulan Kayak Gini Eh Jawabannya Zero 100 Awan Tinggi Kalau Zero 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 Biasanya Menandakan Jenis Awan Tinggi Kalau Alto Menengah Gitu Next Nomor Nomor 7 Untuk Menentukan Jumlah Kuat Air Dalam Udara Digunakan Beberapa Index Seperti Kelembaban Relatif Kelembaban Mutlak Kelembaban Spesifik Dan Perbandingan Campuran Yang Yang Dimaksud Dengan Kelembaban Spesifik Adalah Langsung Aja Jadi Kelembaban Yang Diukur Ini Ada Empat Jenis Ada Kelembaban Mutlak Relatif Spesifik Sama Perbandingan Campuran Kalau Kelembaban Mutlak Itu Masa Uap Air Per Volume Udara Lengas Udara Lengas Itu Udara Kering Campur Uap Air Kalau Kelembaban Spesifik Masa Uap Air Per Masa Udara Lengas Satuannya Gram Per Kilogram Terus Kelembaban Relatif Berarti Yang Relatif Relatif Itu Kan Ada Pembandingnya Pembandingnya Itu Pembandingnya Itu Kandungan Uap Air Jenuh Tekanan Uap Air Tekanan Uap Maksimal Jadi Yang Diukur Itu Kandungan Uap Air Saat Ini Kandungan Uap Air Yang Bisa Ditampung Oleh Suatu Udara Pada Pada Saat Itu Jadi Kalau Apa Udah Jenuh Udah 100% RH Udah Udah Melebihi Kapasitas Maksimal Nanti Bakalan Turun Hujan Jadi Biasanya Hujan Turun Ketika RH Udah 100% Kalau Belum Ya Cuma Mendung Mendung Lembab Terus Perbandingan Campuran Mixing Ratio Sesuai Nama Ini Campuran Jadi Yang Dibandingin Yang Basah Sama Yang Kering Masa Uap Air Sama Masa Udara Kering Kalau Yang Mirip Tadi Ada Kelembaban Spesifik Itu Masa Uap Air Per Masa Udara Lengas Kalau Ini Masa Uap Air Per Masa Udara Kering Bedanya Disitu Oh Ya Ini Udara Lengas Sama Dengan Udara Kering Udara Udara Jadi Jawaban Untuk Kelembaban Spesifik Adalah A Perbandingan Masa Uap Air Terhadap Masa Udara Lengas Gampang Ini Hafalan Tapi Gampang Sih Di Hafalin Nomor Delapan Hujan Lebat Yang Terjadi Di Bandung Pada Tanggal 9 November 2016 Sudah Lama Banget Mengakibatkan Banjir Besar Di Kawasan Jalan Pak Harsi Yang Menyeret Dua Mobil Menurut Pengamatan Yang Dilakukan Di Stasiun Meteorologi DB Terjatat Hujan Turun Sebesar 27 Millimeter Dalam 15 Menit Pertama Berapakah Intensitas Curah Hujan Curah Hujan Sebenarnya Intensitas Curah Hujan Satuannya Macem-macem Tapi Disoal Dimintanya Millimeter Perjam Jadi Kita Ubah Yang Data Yang Sudah Ada Satuan Data Yang Sudah Ada Ke Satuan Yang Diminta Soal Satuan Yang Sudah Adakan Millimeter Per 15 Menit Artinya Millimeter Per Seperempat Jam Jadi Kita Apa Ya Ubah Jadi Millimeter Per Jam Dengan Cara 27 Millimeter Per 15 Menit Dikali 60 Menit Eh Sebenarnya Mungkin Ya Intinya Berarti Dikali 4 Gitu Kan Satu Jam Sama Dengan Empat Kali Seper Empat Jam Satu Jam 60 Menit Yang Diketahui 15 Menit Berarti Empat Kalinya 27 Kali Empat Ya 108 Millimeter Perjam Jawabannya C Buat Hitungan Kayak Gini Masih Terbilang Seberhana Jadi Bisalah Next Nomor 9 Musim Hujan Di Indonesia Terjadi Pada Saat Apakah Pertama Kita Lihat Dulu Ini Ada Angin Muson Barat Dan Angin Muson Timur Angin Muson Barat Itu Angin Yang Membawa Udara Lembab Dari Samudera Pasifik Melalui Indonesia Terus Kalau Kebalikannya Angin Muson Timur Itu Angin Yang Membawa Udara Kering Dari Benua Australia Kita Taukan Benua Australia Itu Banyak Gurunya Jadi Udaranya Kering Sifat Udaranya Nah Hujan Musim Hujan Ketika Udara Yang Angin Muson Barat Berhempus Melalui Indonesia Membawa Air Dari Samudera Pasifik Angin Muson Barat Terjadi Ketika Belahan Bumi Selatan Mengalami Musim Panas Jadi Saat Bagian Selatan Ini Panas Kan Otomatis Udara Itu Akan Mengembang Sehingga Tekanannya Akan Menurun Semakin Panas Udaranya Ngembang Terus Tekanannya Turun Kalau Angin Berhempus Dari Tekanan Tinggi Ke Tekanan Rendah Jadi Angin Bakalan Dari Utara Ke Selatan Nah Kenapa Ini Kok Namanya Muson Barat Muson Timur Nggak Muson Utara Muson Selatan Karena Kita Tahu Di Bumi Ini Ada Gerak 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 Rotasi Bumi Itu Menyebabkan Efek Koriolis Jadi Angin Di Belahan Bumi Utara Bakalan Belok Ke Kanan Dan Angin Di Belahan Bumi Selatan Bakalan Belok Ke Kiri Ya Gitu Pas Apa Belahan Apa Musim Hujan Ini Kan Tadi Terjadi Pas Belahan Bumi Selatan Mengalami Musim Panas Musim Panas Itu Bagi Belahan Bumi Selatan Terjadi Sekitar Oktober Sampai April Kalau Kebalikannya Ya Bisa Di Pecah Jadi Jawabannya Untuk Musim Hujan Ini Musim Panas Di Belahan Bumi Selatan Eh Berat Jawabannya Ada Dua Sama Musim Dingin Di Belahan Bumi Utara Jadi Kalau Belahan Bumi Selatan Musim Panas Otomatis Belahan Bumi Utara Musim Dingin Karena Mataharinya Lagi Di Selatan Jadi Jawabannya D Sama C Benar E Next Ya Soal K10 Alias Nomor 70 Aku Bacain Pembentukan Awan Dan Hujan Disebabkan Karena Terjadi Pengangkatan Parsel Udara Yang Menyebabkan Udara Mendingin Dan Uap Air Mengembun Dengan Bantuan Inti Kondensasi Jenis Pengangkatan Yang Paling Dominan Untuk Wilayah Indonesia Jadi Pengangkatan Ini Secara Umum Ada Empat Jenis Yang Pertama Karena Konveksi Konveksi Ini Karena Pemanasan Radiasi Matahari Jadi Jadi Udara Bakalan Panas Dan Naik Nah Udara Yang Naik Ini Akan Mendorong Udara Yang Di Atasnya Buat Turun Kebawah Lewat Bagian Lain Kenapa Udara Ini Turun Nggak Naik Terus Keatas Karena Kita Tahu Disini Ada Apa Ya Ada Suatu Batas Batas Lapisan Jadi Ada yang Naik Ada yang Turun Terus Juga Mengisi Udara Di bawah Ini Kan Udara Yang Bawah Naik Otomatis Yang Bawah Tekanannya Rendah Jadi Beberapa Udara Di atas Turun Kebawah Nah Proses Kayak Gini Ini Pengangkatan Ini Membentuk Awan Selain Itu Ada juga Lifting Long Topography Ya Berarti Ini Pengangkatan Topography Pengangkatan Topography Itu Pengangkatan Yang Disebabkan Oleh Bentuk Topography Bumi Yang Nggak Rata Jadi Ada Tanjakan Gitu Otomatis Udara Ya Nanjak Kalau Didorong Dari Belakang Gitu Terus Yang Ketiga Ada Convergensi Of Air Convergensi Air Convergensi Jadi Convergensi Itu Kayak Tadi Kan Bagian Ada bagian Tekanan Rendah Ada bagian Tekanan Tinggi Pusat Tekanan Rendah Pusat Tekanan Tinggi Situ Nah Di bagian Tekanan Rendah Udara Itu Bakalan Menuju Ke situ Jadi Misal Ada Tekanan Rendah Di Apa ya Di Jadi Tengah Sini Nanti Udara Dari Kanan Kiri Depan Belakang Yang Memiliki Tekanan Lebih tinggi Bakalan Kesitu Ketekanan Yang Lebih Rendah Lah Udara Yang Ngumpul Di Situ Kan Gimana Ya Banyak Masa Udara Berkumpul Ke Suatu Titik Mestinya Nanti Bakal Terpaksa Naik Gitu Lah Itu Pengangkatan Juga Pengangkatan Konvergensi Membentuk Awan Juga Terus Yang Terakhir Ada Front Lifting Along Weather Front Jadi Pengangkatan Yang Keempat Ini Pengangkatan Karena Front Front Itu Adalah Apa Ya Batas Batas Masa Udara Yang Berbeda Misal Ini Yang Cembung Yang Melentung Ini Front Dingin Front Dingin Ciri Khasnya Curam Ada Awan Kumolonibus Awannya Tinggi Terus Gede Cuaca Buruk Nah Kalau Front Hangat Ini Ciri Khasnya Landai Terus Awan Awannya Awan Awan Rendah Sampai Tinggi Ada Sih Tapi Awannya Bukan Awan Hujan Kalaupun Awan Hujan 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 Kecil Gitu Enggak Hujan Teras Oh Ya Terus Ini Jenis Pengangkatan Yang Paling Dominan Untuk Wilayah Indonesia Kalau Di Indonesia Sendiri Pengangkatan Yang Paling Sering Itu Termal Konveksi Karena Kita Tau Kan Indonesia Daerah Katolistiwa Jadi Setiap Tahun Disinari Oleh Matahari Mendapat Sinar Matahari Jadi Pemanasannya Ada Terus Sumber Panasnya Nah Dengan Adanya Sumber Panas Itu Kan Udara Bakal Panas Kembang Naik Apa Panas Kembang Terus Masa Jenisnya Maaya Ronya Turun Terus Naik Ya Gitu Termal Konveksi Karena Yaitu Indonesia Itu Di Geris Katolistiwa Jadi Sering Selalu Dapat Sinar Matahari Selalu Dapat Panas Terus Ada Juga Jenis Pengangkatan Yang Lumayan Dominan Juga Di Indonesia Itu Yang Konvergensi Kita Tau Kan Indonesia Itu Dikat Listiwa Juga Dikat Listiwa Itu Kalau Di Sistem Apa Ya Sistem Sistem Apa Namanya Iya Pokoknya Dikat Listiwa Itu Pusat Tekanan Rendah Jadi Udara Dari Dari Utara Selatan Pada Ketengah Listiwa Jadi Terjadi Konvergensi Kan Ada Yang Namanya Inter IPCZ Apa ya Intertropical Convergensi Convergensi Zone Jadi Zona Konvergensi Antartropik Apa Ya Gitulah Indonesia Masuk Itu Jadi Yang Dominan Kalau Di Soal Ini Konveksi Tapi Konvergensi Juga Lumayan Banyak Oke Next Kak Sebelumnya Itu Kalau Yang B Sama D Itu Dimana Ya Oh B Sama D O B Orografi Orografi Ini Ini Bisa Dikaitin Sama Yang B Ini Orografi Itu Pengangkatan Yang Karena Kondisi Orografis Apa ya Orografi Ya Kayak Ada gunung Gitu Sama 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 Kayak Yang B Yang Topografi Lifting Topography Kalau Yang D Ini Belum Tak Jelasin Lupa Adveksi Ini Apa Ya Adveksi Ini Bukan Bukan Pengangkatan Udara Si Adveksi Ini Kayak Pergeseran Perpindahan Secara Relatif Horizontal Masa udara Jadi Masa udaranya Itu Bukan Naik Tapi Geser Ke Kanan Kanan Kiri Relatif Horizontal Contoh Adveksi Ini Kita Bisa Temuin Di Siklos Hidrologi Jadi Ini Misal Ada Laut Yang Disi Apa Mendapat Cahaya Matahari Mendapat Radiasi Jadi Airnya Nguap Kondensasi Nguap Air Kondensasi Jadi Awan Awannya Ini Masa udara Ini Bergeser Ke Kedaratan Itu Proses Namanya Proses Adveksi Jadi Adveksi Ini Relatif Horizontal Gitu Proses Perpindahan Masa udara Yang Relatif Horizontal Kalau Pengangkatan Kan Naik Naik Ya Jelas Apa Nggak Aduh Aku Kurang Jelas Oke Ada Yang Mau Nanya Lagi Nggak Oke Langsung Nomor 71 Aduh Banyak Tulis Perhatikan Pernyataan Pernyataan Berikut Ini Dan Pilih Jawaban Yang Benar Satuan Standar Standar Internasional Temperatur Temperatur Adalah Drogate Kelvin Kayak Ini Salah Salah Nulis Harus Kelvin Terus Yang Kedua Gradien Vertikal Temperatur Udara Lebih Besar Daripada Gradien Horizontal Nanti Dibahas Yang Ketiga Perbedaan Ketinggian Satu Meter Menyebabkan Perbedaan Temperatur Sebesar 6,01 Kelvin Pada Saat Udara Cerah Tanpa Awan Suhu Udara Di Puncak Gunung Timau 1,745 1,745 Mbpl Lebih Panas Daripada Suatu Tempat Di Larang Gunung Tersebut Dengan Ketinggian 1,308 Mbpl Pernyataan Yang Benar Ada Yang Mau Nyoba Nyoba Enggak Ini Buat Nomor Satu Satuan Internasional Temperatur Itu Kelvin Bukan Derajat Kelvin Terus Yang Buat Poin Kedua Gradien Vertikal Temperatur Udara Lebih Besar Dari Gradien Horizontal Gradien Vertikal Temperatur Udara Ini Sekitar 0,6 Sampai 1 Derajat Celcius Per 100 Meter Derajat Celcius Ini Setara Sama Kelvin Dia Bukan Setara Apa Ya Kayak Perbandingannya Sama 1 Banding 1 Jadi 0,6 Sampai 1 Derajat Celcius Per 100 Meter Sama Dengan 0,6 Sampai 1 Kelvin Per 100 Meter Buat Gradien Horizontal Itu Sebenarnya Variatif Banget Umumnya Kecil Kayak Misal Kita Disini Sama Di Rumah Kamu Sama Dimana Ya Di Kota Kota Sebelah Kota Kamu Sama Kota Sebelah Kan Bedanya Tipis Banget Beda Jauh Itu Buat Padahal Jaraknya Berkilo Kilometer Jadi Gradien Gradien Horizontal Temperatur Udara Itu Umumnya Kecil Tapi Bisa Juga Besar Banget Contohnya Di Front Tadi Kan Udah Dibahas Front Itu Batas Masa Udara Dengan Temperatur Yang Berbeda Jadi Misal Udara Sini Panas Udara Sini Dingin Banget Gitu Bertemu Nanti Yaitu Front Namanya Nah Disitu Gradien Temperaturnya Gede Jadi Ya Buat Gradien Horizontal Itu Variatif Tapi Front Front Ini Buat Di Indonesia Front Yang Sesungguhnya Itu Enggak Ada Paling Cuma Sibris Front Front Laut Sama Sama Yang Di Gunung Gitu Ya Ada Sih Tapi Jadi Jadi Buat Poin Kedua Gradien Vertikal Lebih Besar Benar Terus Yang Poin Ketiga Perbedaan Ketinggian Satu Meter Menyebabkan Perbedaan Temperatur Sebesar 0,01 Kelvin Nah Dari Data Yang Di Atas Ini Bisa Dihitung Kalau Perbedaan Apa Untuk Perbedaan Satu Meter Perubahan Suhunya Itu Sekitar 0,006 Sampai 0,01 FYI Aja Data 0,6 Sampai 1,0 Ini Ini Data Adiabatic Lab Shred Aku Pakainya Jadi Itu Apa Ya Laju Perubahan Temperatur Terhadap Ketinggian Pada Kondisi Basah Maupun Kering Kalau Basah Yang Pakai Yang 0,6 Sebenarnya 0,65 Berapa Gitu Kalau Yang Kering 1 Kalau Dibikin Per Kilometer Jadinya 6 Derajat Sampai 10 Derajat Jadi Poin 1 Bener Kalau Enggak Pakai Derajat Poin Kedua Bener Poin Ketiga Bener Juga Oh ya Poin Keempat Belum Pada Saat Udara Cerah Tanpa Awan Suhu Udara Di Puncak Gunung Timau Ini Yang Lebih Tinggi Lebih Panas Kalau Lebih Tinggi Harusnya Lebih Dingin Kan kita Tahu Tadi Yang Troposfer Yang Grafik Temperatur Di Troposfer Semakin Tinggi Semakin Rendah Harusnya Suhu Udara Di Puncak Itu Lebih Dingin Lebih Rendah Daripada Suhu Dilarang Jadi Jawaban Yang Benar 1 2 3 Ada Berdasarkan Curah Hujan Wilayah Indonesia Dibagi Atas 3 Tipe Curah Hujan Yaitu Tipe Mondional Ekuatorial Lokal Perhatikan Pernyataan Berikut Ini Mengenai Wilayah Dengan Curah Hujan Bertipe Ekuatorial Tipe Hujan Ekuatorial Berarti Hujan Yang Minum Dulu At Tidak Tidak Maaf Ya Yang Pertama Apa Pointer Ini Tidak Mengenal Musim Kemarau Dalam Setahun Dua Kali Mengalami Puncak Curah Hujan Kota Medan Tidak Termasuk Dalam Wilayah Ini Hujan Maksimum Terjadi Pada Bulan Maret September Eh Lihat Ini Dulu Tidak Malah Sudah Kejawab Ya Tipe Ekuatorial Ini Ditunjukkan Oleh Grafik Ya Inilah Yang Ijo Warna Ijo Daerah Daerah Ini Kan Indonesia Ini Di Ekuator Kalimantan Ini Sulawesi Jadi Tipe Hujannya Ekuatorial Buat Yang Monsunal Ini Yang Dipengaruhi Oleh Tadi Angin Monsun Muson Muson Timur Kalau Lokal Ini Biasanya Yang Dipengaruhi Oleh Apa Ya Kondisi Di Sekitar Situ Kondisi Lokal Kayak Misal Daratan Yang Kecil Tapi Dikelilingi Lautan Jadi Musim Apa Musim Hujannya Itu Dipengaruhi Banget Sama Apa Daerah Situ Lokalan Equatorial Type Ini Tipe Equatorial Ini Kalau Kita Lihat Dari Grafiknya Ini Puncak Hujannya Ini Ada Dua Kali Puncak Curah Hujan Ini Terjadi Sekitar Maret April Sama Oktober September Oktober Ya Puncak Curah Hujan Di Maret Sama September Ini Dipengaruhi Oleh Posisi Matahari Jadi Matahari Pas Bulan Bulan Itu Bulan Maret April Oh iya Kemarin Baru Equinox Jadi Posisi Matahari Ada Di Tengah Garis Kat Listiwa Kita Nyebutnya Equinox Ada Vernal Equinox Ada Autumal Equinox Pas Equinox Ini Matahari Kan Lagi Di Atas Kita Pas Banget Di Atas Kita Jadi Lagi Panas 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 Itu Kan Berarti Lagi Panas Panas Udara Yang Naik Yang Keangkat Karena Apa Tadi Konveksi Konveksi Itu Berarti Lagi Banyak Banyak Jadi Pas Itu Lagi Banyak Banyak Hujan Kalau Di Equator Equatorial Type Ini Jadi Eh Udah Kelihatan Jawabannya Jadi Tidak Mengenal Musim Kemarau Ya Benar Kalau kita Lihatkan Ini Ada Garis Biru Garis Biru Ini Kayak Batas Gitu Jadi Kalau Di Atasnya Berarti Musim Hujan Kalau Di Bawahnya Musim Kemarau Ya Musim Kemarau Kering Gitulah Nah Kalau Kita Lihatkan Ini Di Atas Geris Biru Terus Jadi Poin Poin Pertama Benar Tidak Mengenal Musim Kemarau Terus Dalam Setahun Dua Kali Mengalami Puncak Hujan Benar Bulan Maret April September Oktober Terus Kota Medan Tidak Masuk Dalam Wilayah Ini Nah Kalau Ini Sebenarnya Harus Dilihat Yang Versi Versi HD Kalau Dilihat Ini Kurang Jelas Ini Masuk Yang Kuning Apa Yang Tapi Medan Kayaknya Sepitar Si Apa Ya Pas Antara 22 21 Sinilah Anggap Ajam Masih Masuk Yang Kuning Jadi Poin Ketiga Ini Benar Karena Dikunci Jawaban Poin 3 Masuk Terus Hujan Maksimum Terjadi Pada Bulan Maret Dan September Hujan 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 Maksimum Terjadi Pada Bulan Maret Dan September Harusnya November Atau Oktober Gitu Jadi Jawaban Yang Benar Poin Ke 123 Ada Yang Mau Ditanyain Langsung Aja Next Ya 73 Angin Font Yang Angin Font Yang Terjadi Di Balik Pegunungan Yang Merupakan Wilayah Bayang Bayang Hujan Memiliki Ciri-ciri Titik-titik Dan Titik-titik Serta Disertai Dengan Pembentukan Awan Titik-titik Nah Semoga Benar Ya Angin Font Ini Sorry-sorry Batuk Angin Font Ini Angin Yang Apa Ya Berkorelasi Itu Sama Pegunungan Biasanya Kondisi Topografi Pegunungan Oh Ya Benar Ini Yang Terjadi Di Balik Pegunungan Yang Merupakan Wilayah Bayang Bayang Hujan Wilayah Bayang Bayang Hujan Itu Wilayah Di Belakang Di Belakang Ini Ada Listanya Bayangan Hujan Ada Pointer Ini Daerah Di Belakang Gunung Apa Ya Ya Gitu Aja Prosesnya 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 Ini Udara Dari Misal Ini Ada Laut Misal Sebenarnya Laut Enggak Harus Di Depan Gunung Gini Ini Buat Perumpamaan Sumber Airnya Ini Dari Laut Karena Pemanasan Terus Terbentuk Masa udara Yang Basah Yang Mengandung Uap Air Masa udara Itu Karena Adanya Topografi Yang Menanjak Ini Adanya Gunung Pengangatan Orografi Ya Tadi Udah Disebut Jadi Bakalan Naik Ke atas Nah Kan Naik Suhunya Makin Rendah Semakin Rendah Suhu Berarti Semakin Rendah Suhu Semakin RH Hanya Naik Relatif Humid Jadi Udah Juga Jadi Anu Yang Apa Uap Air Maksimal Yang Bisa Ditampung Sama Udara Tersebut Bakalan Turun Jadi Perbandingannya Makin Besar RH Makin Naik Nah Ketika Naik Naik Terus Sampai Puncak Ya Nggak Sampai Puncak Nggak Mesti Sampai Puncak Poe Naik Sampai RH Hanya Udah 100% Bakalan Turun Hujan Turun Hujan Di Bagian Depan Sini Nah Setelah Hujan Turun Kan Udara Udara Bakalan Bakalan Kering Nah Udara Kering Ini Bakal Lanjut Ke Bagian Belakang Bagian Kalau Disini Sebutnya Wilayah Bayang Bayang Hujan Kesana Nah Udaranya Itu Bakalan Karena Airnya Sudah Turun Disini Jadi Udaranya Pasti Kering Terus Terus Lebih Panas Kenapa Lebih Panas Tadi Sempat Kusinggung Tapi Kurang Jelas Juga Jadi Kan Ada Lepstret Adiabatik Basah Dijenuh Ya Basah Sama Lepstret Adiabatik Kering Nah Kalau Kering Itu Nilainya Lebih Besar Yaitu 1 derajat Per 100 Meter Ya Kalau Yang Basah Disini 0,6 Jadi Kalau Misal Naik Naiknya Itu Sedikit Apa Itu Turun Kalau Naik Kan Suhunya Turun Turun Sedikit 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 Suhunya Cuma Turun Sedikit Tapi Pas Turun Kesini Karena Lepstret Gede 1 derajat Per 100 Meter 1 derajat Per 100 Meter Jadi Pas Turun Ini Makin Panas Makin Panas Makin Panas Banget Gitu Ya Gak Panas Banget Pokoknya Perubahan Suhunya Lebih Cepet Pas Turun Daripada Pas Naik Jadi Naik Segini Paling Cuma Turun Berapa Misal Anggap Aja 6 derajat Pas Turun Kesini Nambahnya 10 Derajat Turun 6 Nambah 10 Berarti Nambah 4 derajat Makin Panas Jadi Udara Sini Makin Panas Dan Kering Udah Kelihatan Jawabannya C Tapi Ada Selanjutnya Awan Nah Ini Kan udara Ketika melewati Topografi yang gak rata ini Bakalan Apa ya Kayak Mengalami turbulensi gitu Kayak Anginnya Jadi Enggak 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 Lurus Nah Turbulensi ini Kan Naik turun Naik turun Nah Bagian Gelombang itu Nanti terbentuk Kayak Kumpulan Kumpulan Awan Nah Kumpulan Awannya Itu disebut Awan Tentukuler Bentuk Kayak Gini Jadi Kayak Apa ya Kayak Ya bisa Dilihat Sendir Nah Biasanya Ini Jumlahnya Enggak Cuma Satu Tapi Ada Banyak Sepulah Sebelahan Berjejer Jadi Jawabannya Buat Ketiga Titik-titik Ini Adalah Ciri-ciri Panas Kering Dan Lentikularis Ada Yang Mau Ditanyain Kalau Castellanus Itu Apa ya Castellanus Sesuai Namanya Berarti Awannya Itu Mirip Castell Castell Perlu Aku cari Di Google Enggak Aku tunjukin Apa Mau nyari Sendiri Aku Enggak Bisa Mungkin Ya pokok Awan Castellanus Itu Awan Yang Bentuknya Mirip Castell Bisa Dicari Sendiri Di Google Karena Aduh Aku Enggak 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 Bisa Ini 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 Cuma Aku Ribet Aja Top Search Tak Tak Cari Sudah Awan Kaktin Kaktin Gambar Nama Yang kelihatan Untuk Kaun share screen Google mana ya yang yang mana ya kok malah jurnal luar ini mamatus bukan ya kayak kayak gini mana ya itu Inggris eh eh kok sirus kayak gini-gini ini paling kelihatan kayak kastil sih ya jadi awalnya kayak gini ini ini juga bagus mana lagi ya ini juga bentuk sih kayak gini kayak gini kastil kan eh gimana ya kayak gitu naik turun ya ini ya gitu sih lanjut surga ya ada yang maulah tanya lagi sorry ya batuk lagi nih lanjut oke eh eh ya 74 ah tadi kan udah bahas angin font sekarang nama angin font untuk wilayah Argentina angin dengan jenis yang sama seperti pada soal nomor 73 ya nama angin font di Argentina ini ini hafalan banget sih sebenarnya aku juga kalau suruh menjawab enggak tahu ya jawabannya zonda nah ini beberapa daftar nama angin font di berbagai daerah bisa cari-cari sendiri sih di Google terus dihafalin kan ada bagian kan ada bagian tes wawancara di tes wawancara itu setiap sub bidang ditanyain geologi ditanyain tentang apa gitu terus itu meteo kebetulan pas aku bagian meteorologi ke bagian angin font lah untuk konsepnya sih aku bisa Alhamdulillah bisa jelasin tapi pas itu ditanya sama dosen penguji ya sama juri nama angin font nama-nama angin font di Indonesia dan aku nggak tahu sama sekali jadi ini gimana ya cukup penting buat dihafalin sih beberapa muncul beberapa kali ya kayak untuk soal kayak gini enggak perlu ditanyain Oh ini ada El Nino Lanina El Nino Lanina ini apa ya udah tahu apa belum kalau belum El Nino sama Lanina ini ini anomali 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 juat 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 ya yang terjadi di Samudera Pasifik jadi kalau El Nino itu umumnya ya umumnya gampangannya mudahnya kita tahu itu dari musim kemarau yang terjadi di Indonesia musim kemarau berkepanjangan kalau Lanina itu musim hujan yang berkepanjangan berkepanjangan ya amin Cino ini juga nama Cino kemana ya oh ini penggunungan rogi eh 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 ada yang mau ditanyain eh eh lanjut aja ya 75 fenomena lokal angin darat dan angin laut terjadi alibat perbedaan kapasitas panas antara daratan dan lautan ya pada siang hari bertiup angin laut dan malam hari angin darat arah dan kecepatan angin laut angin darat atau laut sangat bergantung pada ya ya eh eh kok langsung jawaban sih angin laut angin darat ya hmm perbedaan kapasitas panas antara daratan dan lautan ya jadi eh yang aku ketahui ya kalau daratan itu kapasitas panasnya lebih kecil daripada lautan lautan lebih besar daripada daratan kapasitas panas itu kemampuan menyimpan panas jadi saat siang hari eh saat ada matahari gitu daratan bakalan cepat panas terus lautan kayak lama panasnya gitu karena panasnya ke eh kayak kesimpun nah kebalikannya pada saat malam hari ketika matahari udah terkenam daratan mulai mendingin tapi karena lautan punya kapasitas panas yang cukup besar jadi panasnya tersimpan jadi lautan bakalan lebih panas daripada daratan pas malam hari nah perbedaan suhu itu menyebabkan adanya angin laut dan angin darat pas siang hari bertiup angin laut nah kan pas siang hari daratan itu lebih cepat panas lebih panas jadi kalau kita tahu kalau panas itu berarti tekanan udara rendah karena kalau panas udara bakal mengembang mengembang masa apa tekanannya jadi rendah kalau tekanan rendah berarti udara bakal bergerak ke situ bergerak dari laut ke daratan yang tekanannya lebih rendah terus kalau malam hari bertiup angin darat ya kebalikannya gitu di lautan lebih panas udaranya ngembang tekanannya rendah terus udara dari darat pergi ke laut nah arah dan kecepatan angin darat dan laut sangat bergantung ya yang pertama ada gradien temperatur antara daratan dan laut ya tadi udah dijelasin gradien temperatur perbedaan temperatur itu pasti bakal berpengaruh ke kecepatan angin laut arah juga kecepatan dan arah terus angin ambient angin ambient sendiri aku belum tahu juga pastinya eh mau cari bareng-bareng di Google nanti terus bentuk pantai bentuk pantai ini mengaruh ke kayak gesek kan gitu sih jadi eh kalau pantai yang tebing angin tuh eh kayak kehalang gitu jadi ya bentuk pantai itu berpengaruh di kecepatan angin laut untuk angin ambient mungkin kita cari sama-sama aku juga belum nyari angin ambient nah ini aku kemarin sempat nyari-nyari angin ambient tapi enggak keluar keluarnya udara ambien undar udara ambien merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan untuk ide butuhkan dan mempengaruhi saya teman siap jadi angin ambient sendiri ini aku jujur kurang tahu jadi mungkin bisa cari-cari di buku lain atau apa sumber lain yang mungkin ada keterangan angin ambient jadi aku minta maaf sebelumnya karena nggak bisa jelasin angin ambient itu apa aku juga nggak tahu tapi kalau ngikut kunci yang dikeluarin sama panitia angin ambient masuk ke jawaban ini jadi jawabannya eh tapi jujur aku kurang tahu lanjut aja atau mau ada yang dinanyain tentang angin laut angin jarak kalau tidak ada next eh kurang lima soal lagi berarti nih pembentukan awan komodonibus terjadi karena ada pengangkatan persil udara secara adiabatik pernyataan yang salah terkait dengan pengangkatan persil udara adalah nah tadi kan udah sempat muncul ya pengangkatan jenis-jenis pengangkatan ada empat eh ini langsung jawabannya Oh ya ini ada pengangkatan karena konfeksi konfeksi ini bisa disebut thermal juga karena ada sumber panas pengangkatan thermal terus pengangkatan lifting along topography ini bisa disebut pengangkatan orography terus pengangkatan konfeksi 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 front ya front jadi jawabannya pengangkatan karena gelombang rosby eh gelombang rosby itu apa gelombang rosby itu apa Mari kita cari gelombang yang di di daerah apa ya di daerah apa ini nama nek kalau menyebutnya kalian ya pokoknya bentuk gelombangnya kayak gini eh naik turun-naik turun ya gelombang kalau dilihat dari atas kayak gini eh 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 nah gelombang rosby nggak bisa bisa ini di mana-mana gelombang rosby merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi pada lapisan atmosfer mengindikasi potensi terkumpulnya awan kalau luas bisa dibaca-baca jenis apa ini ini ada videonya juga kalau misal pengen lihat gimana kok malah aku merupakan lanjut aja lanjut aja atau mau ditanyain pengangkatan-pengangkatan eh kok bisa lanjut aja nomor 77 kurang tiga lagi atmosfer mengandung dua jenis komposisi gas yaitu gas permanen dan gas variable berikut ini yang buka gas variable tebak-tebak berhadiah jadi gas gas di atmosfer tuh ada gas permanen sama gas variable kalau gas permanen tugas yang jumlahnya relatif apa ya konstan kalau gas variable itu yang berubah-ubah tergantung kondisi jadi gas permanen itu ada nitrogen oksigen argon neon helium hidrogen senon kalau gas variable ada wap air karbon di oksida eh ini ngapain utupin metana nitrogen oksida ozon dan lainnya ya jadi yang bukan termasuk gas variable adalah neon kalau nitrogen oksida variable cfc oh iya cfc juga variable ch4 itu metana co2 karbon di oksida kalau materi gini hafal berarti jawabannya apa Kak oh iya jawabannya neon eh oh iya nanti kalau misal butuh PPT nya aku bagi juga 78 alat ukur meteorologi yang digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin pada berbagai ketinggian eh ada yang mau nebak atau gimana barometer kak barometer kalau barometer itu bisa kita ambil kata bar 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 itu satuan tekanan jadi barometer itu alat buat mengukur tekanan kalau buat arah dan kecepatan angin sebenarnya alat apa alat yang umum digunakan itu buat arah itu win-win apa ya nama nek kalau buat kecepatan win-win-win-win gitu tapi kalau alat yang udah canggih namanya solder 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 tuh singkatan soundradar kalau nggak salah eh gambar ayah ini gambarnya yang B kalau akbar meter itu pengukur tekanan ada yang kayak gini pakai raksa ada yang aneroid kalau yang beraksa biasanya di lab 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 apa ya lab sekolah gitu kan ada itu beberapa lebar beberapa lebar beberapa sekolah beberapa sekolah nggak nggak mesti ada nggak mesti ada kalau yang B ini saudar alatnya kayak gini ini lumayan gede yang cek psikrometer ini buat ukur kelembaban ada yang ditaruh disangkar Stevenson ada yang dipegang terus diputar-putar gitu terus yang gede eh ya mikrometer ini yang aku gambar apa aku pakai gambar yang aneroid terus ada lisimeter lisimeter ini buat ngukur evaporasi tapi pakai pakai yang ini ada 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 tumbuhannya ada evapotranspirasi apa ya namanya yang gabungan evaporasi sama ya itulah terus yang B ini kan saudara soundradar cara kerjanya itu kita kayak kirim gelombang ke atas kalau nggak salah nanti eh kan gelombang tuh kalau kena sesuatu kena apa ya ya kayak misal kena angin kena angin Kegesan nggak ya ya pokoknya itu alat modern cara kerjanya pakai gelombang nanti dapet data-data kecepatan sama arah angin lanjut ke psikrometer kelembaban higrometer higro kayak air-air juga sih apa ya kelembaban juga kayak kayaknya ya kalau barometer tekan saudara-saudara ini macam-macam sebenarnya bisa buat ngukur apa aja psikrometer-sikrometer kelembaban di simetresa berkampir oke leks ya banyak saudara-saudara eh ada yang mau ditanyain lanjut Oke 79 dari pilihan berikut pilihlah yang bukan faktor-faktor pengendali iklim opsinya ada ketinggian eh eh pulang ketinggian letak bintang kedosfer arus laut kecepatan tinggi rendah ini bermaksud ya langsung aja aja banyak pedosfer pedosfer ini apa pedosfer tuh lapisan tanah yang menempati bagian paling atas lapisan litosfer ini kan ini udah aku masukin juga faktor-faktor yang jadi pengendali iklim ini menurut 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 buku yang lumayan udah lama sih sebenarnya kalau di buku-buku baru agak beda tapi ya mirip-mirip sih jadi yang pertama ada intensitas radiasi matahari dan variasinya terhadap lintang terus distribusi daratan lautan arus laut prevailing wind nah prevailing wind ini angin yang umumnya bertiup di suatu tempat tertentu pada periode yang cukup lama jadi kayak angin yang udah bukan bukan angin musiman gitu angin yang emang udah disitu emang ada ada terus emang anginnya disitu posisinya gitu prevailing wind terus posisi dari sistem tekanan tinggi tekanan rendah dia mesti ngaruh halangan pegunungan ngaruh ketinggian tempat ngaruh jadi yang bukan cek pedosfer ini intensitas radiasi matahari terus variasi terhadap lintang udah udah setahukan pengaruhnya misal intensitas semakin tinggi intensitas berarti semakin tinggi penguapan terus variasi terhadap lintang berarti kalau lagi jauh ya dingin kalau lagi tepat panas gitu distribusi daratan lautan harusnya Oke ada yang mau ditanyain ini kalian yang paling timur orang mana paling timur ada yang dari apa ya eh absen dulu ada yang dari Papua Sulawesi enggak ada ya Jawa Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah ya Tengah berarti belum buka ya kan masih aman belum enggak oke Bok ada yang udah buka kasihan aku aku minta maaf ini ambil waktunya sore-sore banget ini enggak ada yang mau ditanyain lanjut aja soal terakhir soal penutup ke gas rumah kaca merupakan gas yang memerangkap radiasi gelombang inframerah permukaan bumi sehingga temperatur permukaan bumi meningkat sebesar kurang lebih 30 derajat celcius dan nyaman untuk dihuni gas rumah kaca yang berperan paling besar dalam meningkatkan temperatur permukaan bumi adalah ada yang tahu apa enggak cfc kak lu karbon ya jadi itu bener tapi gimana ya kurang bukan ini bukan yang paling besar kalau cfc bukan yang paling besar tapi berpengaruh besar sih jadi cfc itu kan yang dari kulkas ya AC gitu yaitu salah satu gas rumah kaca tapi tanpa kita sadari yang paling gede pengaruhnya itu paling gede kontribusinya itu air malah buap air aku juga baru baru nyadar pas kemarin belajar ke dunian ternyata gas rumah kaca yang paling ngaruh ini malah air kukira cfc atau hfc ya jadi wap air ini 36-70 persen gede banget terus disusul karbon dioksida metana ozon di nitrogen karbon oksida terus cfc eh iya sebenarnya cfc lumayan kecil tapi yang bisa kita kontrol kan cfc ini kalau wap air eh karbon dioksida bisa sih metana tapi gimana ya ya yang bisa kita kontrol ya cfc ini kita bisa kurangi kalau co2 metana susah ya bisa sih bisa juga tapi kita enggak boleh sepenuhnya mengurangi sampai habis gas rumah kaca ini karena kita juga perlu gas rumah kaca buat jaga suhu bumi biar tetap hangat kalau enggak ada gas rumah kaca nanti radiasi balik dari permukaan bumi bakal lepas ke luar angkasa terus bumi dingin banget Oh iya sebelumnya akan ini perlu pen 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 ya kan ini permukaan bumi ya ini anda anggap aja ini rumah kaca bukan rumah kaca ya enggak lapisan inilah jadi cahaya matahari kan itu gelombang macem-macem ya ada UV ada visible light ada ya macem-macem nah itu yang gelombang yang dengan apa dengan frekuensi tinggi dan panjang gelombang yang pendek itu bisa masuk bisa menembus melalui gas rumah kaca ini tapi teruskan bumi ini ada mantulin infrared ir infrared nih gelombang yang frekuensinya kecil tapi panjang gelombangnya jadi bisa masuk yang yang frekuensi tinggi nanti dipantulin sama bumi frekuensi rendah tapi nggak bisa nah ini yang menyebabkan bumi itu jadi hangat jadi hangat dan semakin hangat nah ini yang enggak enggak tidak kita harapkan kalau bumi itu makin panas makin panas hangat sih boleh biar nyaman tapi jangan panas-panas oke soal terakhir ada yang mau ditanyain sebentar aku nyalain lampu dulu ya telekom oke oke ke tendi udah sudah selesai soal yang tadi itu ada tentang tipe equatorial kalau Indonesia itu berarti rata-rata dia di banyaknya tipe monsonel iya nanti kita buka slide-nya lagi eh kok kesini lagi ya ini bisa dilihat kalau yang kuning muson monsoon kalau yang hijau equatorial kalau Jawa sih rata-rata monsoon kalau di daerah sini Kepulauan Maluku gitu ya ini yang pulau pulau-pulau gini kebanyakan lokal ya karena tadi itu daratannya kecil tapi dikelilingi lautan jadi hujannya itu bergantung sama sama air yang dari laut deketnya gitu nggak dipengaruhi yang lain-lain sebenarnya sebenarnya semua faktor itu berpengaruh baik dari posisi matahari ini jadi equatorial type terus angin monsoon jadi monsoon type terus kondisi daerah jadi local type sebenarnya berpengaruh semua bahkan di Jawa pun sebenarnya ada pengaruh dari posisi matahari di equatorial itu tapi ini yang yang dominan jadi yang dominan monsoonnya jadi sini masuk monsoon type kalau sini yang dominan karena matahari di equatorial itu posisi jadi equatorial type ya gitu buat kebanyakan Indonesia kalau dilihat sih antara equatorial sama monsoon hampir sama ya tapi monsoon ya hampir sama sih cuma kita kan di Jawa jadi kebanyakan nganggapnya kayak monsoon tuh kayak Indonesia tuh sebagian besar monsoon gitu karena kita ngalaminya yang monsoon puncak hujan di akhir tahun awal tahun dan puncak hujannya berarti sekali atau dua kali kalau yang monsoon kalau monsoon puncaknya satu kali sekitar Desember Januari ini kalau lokal ini lokal sebenarnya gimana ya ya bergantung sama situ aja jadi enggak seharusnya enggak enggak berpola banget tapi ya ada yang berpola juga sih kalau orang ya mungkin ada faktor apa gitu yang jadi kayak sini oke ada lagi iya ini meskipun kita lihat angin mau apa muson nih ngelewati seluruh bagian Indonesia tapi yang kena apa ya yang dampaknya gede itu cuma di beberapa daerah aja karena yang di daerah ekwator ini ekwatorial ini lebih kepengaruh sama si mataharinya daripada angin musami oh yang ngomong-ngomong sama apa tadi tipe jurahujan ekwatorial aku ada slide terakhir tapi keluar eh udah keluar dari soal sih ini wah iya ini yang tadi tak bilangin kalau di katolik siwato pusatnya tekanan rendah jadi udara-udara pada berkumpul kesini terus ya sering sering terbentuk awan disini di tengah-tengah eh pointer iya di sini Indonesia ini cuma tahu aja sih anu kalian udah pada tahu yang kayak gini kan polar headlay serial atau belum saya penajam oke ya jadi sistem sirkulasi global ini sebenarnya ada satu aja kayak gini tapi gara-gara rotasi bumi jadi sistemnya dibagi jadi tiga ada polar headlay viral polar susah nyebut ya jadi kalau ini rendah ini tinggi ini rendah ya sini tinggi tinggi rendah tinggi rendah nah arah angin itu tinggal ngikutin dari dari tinggi ke rendah dari tinggi ke rendah dari tinggi ke rendah nah gitu nah terus ini kalau di gem dilihat dari atas posisi anginnya ini dari sini ke tengah dari sini ke sini dari sini ke sini lah kenapa anginnya enggak lurus-lurus aja anginnya belok gini gara-gara rotasi bumi rotasi bumi itu menyebabkan adanya efek koriolis pembelokan kalau di belahan bumi utara searah jarum jam kalau di belahan bumi selatan berlawanan arah jarum jam intinya gitu aja sih makanya muson ini gerakannya dari samudera pasifik ke sini terus belok ke Australia enggak 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 lurus seret kayak gitu tapi belok-belok ada lagi eh 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 Hai untuk Oh oke ada yang nanya masalah jet stream langsung air kita cari sama-sama stream tuh kayak a yang diatmoskriptu rupiah ah angin yang bertiup sangat kencang lebih dari 100 km per jam terletak diantara dua lapisan troposfer dan stratosfer dampak buruk baik hmm jad stream nah ini yang tadi harus jad stream yang tak teratur akan membentuk gelombang yang ditamakan gelombang rosbi jadi gelombang rosbi yang tadi tuh gelombang akibat jet stream ini ya ini berarti jet stream kalau disini kayak suatu apa ya fenomena akibat ketidakstabilan ya pemanasan global ini bikin apa ya potas masa udara hangat Oh ini kayak itu ding aku yang didekat ya bukan dekat kutub ya dekat kutub dekat kutub juga sih ya jet stream ya kayak gini gimana yang jelasinya harus gerakan udara yang kenceng yang cepet di sini antara abad apa antara sel polar sel terlalu seru sadli berarti di sini di sini pointernya keluar di sini eh oh oke iya stop stop oke karena ada yang mau ditanyain lagi nggak kalau di jadwal sendiri kan waktunya sebenarnya bebas tergantung ini tapi eh kayak gimana ya normalnya satu setengah jam jadi eh udah sampai sini ada yang mau ditanyain terakhir nggak nggak ada Pak oke kalau tidak setian dari saya eh kurang lebihnya mohon maaf terus aku minta maaf juga kan aku sempat apa ya saya mau nutor hari Sabtu minggu kemarin apa ya kalau nggak salah waktu itu aku ada acara terus seharusnya tadi jam 2 tapi ada pertemuan desain wali jadi aku mundurin ke jam 4 aku sekali lagi minta maaf ya guys ya gitu aja terima kasih udah datang oke dari aku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku walaikumsalam makasih ya kak makasih kak jangan lupa isinya ya feedback ya teman-teman sebelum ini oke oke dari aku cukup sorry ya nak soalnya udah mepet ke ini sih mau buka puasa gitu oke cukup ya ya soalnya kalau masih panjang lanjut aja tadi oke sorry ya dari aku cukup sih untuk teman-teman sekalian yang udah hadir terima kasih banyak dan satu ya jangan lupa isi feedback supaya untuk demi kebaikan kita bersama dari aku terima kasih terima kasih Terima kasih.